Ada komen nih dari Zefrina ya Pernah penumpang suruh supaya cepat Eh, gak taunya Dia belum siap, malah kita nunggu lagi Nah, aslinya Tanpa diperintah cepat pun Driver juga pengennya buru-buru Karena juga Setelah ngantar, ya pengennya ya Nganterin penumpang lagi, jadi Karena kita kerja nyari duit, bukan nyari kerjaan ya Pengennya ya Ada penumpang, bukan diantarin Selesai, dapet uang, dapet lagi Dapet lagi kayak gitu Nah, tanpa diminta buru-buru pun Driver itu pengen cepat gitu kan Nah, terlepas dari itu bisa juga Driver ini, contoh lagi parkir Baru ngeluarin parkir kayak gitu Terus jarak dari Penjemputan itu kan juga Mencapai 4 km juga Bahkan di gocar itu bisa Mencapai 5 km jika gak ada driver Cuma biasanya dapat ada Lonjakan harga dikit kalau di atas 4 km kayak gitu Jadi kalau saya mohon Pada penumpang ya, mohon bersabar Kalau memang gak buru-buru Kalau memang buru-buru cepat ya Memang naik motor Itu mungkin Lebih sakset Jadi buat manuver-manuver Tinggal putar balik saja Sedangkan Kalau mobil kan manuver Kan juga gak cepat Paling butuh 1 atau Sampai 2 menit ya Untuk manuver aja ya Terlebih di Jakarta Itu kan juga macet Banyak jalan yang ditutup Searah kayak gitu kan Putar balik juga gak cepat Jadi untuk driver dan Apa namanya customer ya Saling komunikasi saja Karena kita sama-sama saling butuh Customer butuh driver Driver juga butuh customer Tanpa customer pun juga Gocar driver juga gak jalan Tidak